Pemirsa dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada hari ini usai membuka acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik dan lancar Saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat Dan karena itu dari dulu pendapat saya saudara boleh cek di semua pidato saya Di berbagai tulisan saya saudara bisa dipelajari rekam saya Saya rekam jejak ucapan-ucapan saya Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya Dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik Itu pandangan saya dari dulu Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai jadi saya tidak perlu janji-janji Tapi ini adalah keyakinan saya Jadi saya minta para hakim sabar sebentar ya kan Begitu saya memang menerima estafet saya menerima mandat dan saya menjalankan saya benar-benar akan memperhatikan para hakim Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi Para hakim yang tidak boleh bisa disogok Para hakim yang tidak bisa dibeli Para hakim harus terhormat Para hakim harus mendapat perhatian dari negara penghasilan yang memadai Sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi Dan dia tidak perlu Untuk cari tambahan Itulah tekad saya Itu keyakinan saya Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara Marilah kita bersatu Kita benahi negara kita Kita yakinkan semua Semua orang, semua pihak Apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara Para pengusaha-pengusaha besar itu bisa Bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya Kita semua harus bahu-bahu Yang kuat bantu yang lemah Yang lemah kita harus bersatu Jadi negara kita sama-sama akan bangkit Sama-sama akan makmur Saya kira itu para hakim yang saya hormati Mohon sabar Saya juga kaget Saya mendengar kondisi kalian Tapi saya sudah merencanakan Bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian Saya kira itu dulu Sementara Ya Saudara-saudara Pada saatnya nanti Kita Saya bisa Apa Minta waktu untuk saya bisa Mungkin Tetap muka dan bicara langsung Sama saudara-saudara Tapi Percayalah Percayalah bahwa kunci Dari negara yang Maju Dari negara yang baik Dari negara yang bebas korupsi Kuncinya adalah Hakim-hakim Harus Tidak boleh Dibeli orang Karena itu Hakim-hakim harus kuat Dan kondisinya harus Harus yang baik Yang terbaik Yang bisa kita bikin Itu tekad saya Sudah Sampai saya mengatakan Apa yang saya pelajari Dari luar negeri Itu Dari segi protokol Kenegaraan Lord Chief Justice Dari Inggris Itu Itu berjalan langsung Di belakang Kepala negara Di belakang Raja Jadi Di depan Perdana Menteri Berarti itulah Demikian pentingnya Mereka Apa Memandang Judikatif Jadi Demikianlah Marilah kita sama-sama Memperbaiki negara kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya lanjut Mimpin Makasih Ikut terus berita menarik Dan terupdate lainnya Dengan cara like Dan share Seluruh akun BITV Saya Kiki Anggriani Pamit undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa